Intro Hai, ketemu lagi dengan saya Rian Eki Pradipta di The Rap Show No gossip, hanya soal karya dan rasa keluar Hai, dan kali ini gue akan ngobrol sama seorang pemain sepak bola idola gue saat ini Kebetulan dia bermain di klub idola gue juga dari kecil Karena dulu gue inget banget, waktu SD gue selalu nonton Persija di stadion di Lepak Gulu saat itu Dan ngikutin terus siapa aja pemain Persija Dan kali ini di era sekarang pemain bola yang gue idolakan adalah pemain bola satu ini Kita sambut, Abang Rico Siman Juta Lampar Lampar baru makan Dikuasa Ini makanan pemain bola gini ya Hanya ada kentang terus salap banget Ya ini bukan pecintraan ya, ini nyata Bang, ini kalau makanan emang gini ya Bang ya? Emang menjaga banget? Ya sebagai kita pemain bola tentunya Makanan dan istirahat yang paling penting buat menjaga kondisi kita itu aja Jadi memang harus disiplin ya Bang ya? Harus disiplin ya Bang Jadi jadi pemain bola itu kalau selain harus mengatur waktu tidur, makanan juga penting? Makanan tentunya untuk recovery kita ya, untuk kondisi badan kita Jadi kalau seimbang pengeluaran kita sama makanan yang masuk ke tubuh kita itu harus kelimpang Tapi abang makan nasi ya? Makan kalau lagi ini aja, kalau siang ini biasa makan nasi Makan, karena untuk tenaga pas lagi latihan juga ya Bang, ini sebelumnya terima kasih nih Bang udah memberikan waktu buat saya nih Ini sebuah kehormatan juga, karena buat gue Bang Rico nya salah satu pemain sepak bola yang konsisten mainnya Jadi mau main di tim mas, main di pesija, selalu ngasih kontribusi yang besar buat klubnya Ya tentunya aku juga terima kasih atas undangan spesial ini Dan kebetulan juga memang aku salah satu spesial yang idola sama Bang Rian Karena salah satu yang bikin aku seperti ini adalah jangan menyerah Jangan menyerah Jangan menyerah Bang, ini jangan menyerah Saya makan gitu Bang ya? Selamat makan, udah lapar Bang, ini ngomongin Kita jangan nontonin bulat dulu ya? Ya Abang ini kalau di sosmed itu kan kadang saya suka ngeliat nyanyi-nyanyi Bang Kemarin engkau masih ada di sini Nyanyi lagu apa, lagu apa? Ya saya tahu biasanya kalau orang Batak memang kok bini nyanyi Bang Ya Jadi jadi musisi atau apa gitu Bang? Jadi jadi pemain bola ya? Dulu nya sih saya pernah juara ya Juara 2 di gereja dulu ada vocal show Ya saya pernah juara 2 di situ Jadi saya pengen juga mau karya di dunia musik, dunia bongkal tape Jadi ya beda cerita sekarang lebih dikasih kesempatan dari sepat mulai Jadi Abang, adinya mau jadi saingan Judika ya? Ampun tulang Judika sejata Sama seorang Batak Beberapa kali aku lihat juga Abang Riko nyanyi lagu yang aku bikin buat Persija tuh Menangan kita semua Itu juga Wah itu jadi Jack Money nya juga mungkin Tahu lagi itu juga gara-gara Pak Riko juga Karena memang makna ini tuh sangat-sangat bagus ya Pemenangan kita semua itu untuk membakar semangat kita di Lapang Bang jujur Bang, saya merinding nih Bang Jadi inget tahun lalu ya Jadi walaupun aku gak bisa datang saat Partai terakhir itu yang pas Persija juara Tapi merindingnya karena Karena ketika pas Megan Piala Itu kan diputar lagu itu Dan hampir 80 ribu orang itu nyanyi lagu itu Jadi kayak, oh ternyata lirik yang tertulis disitu menjadi doa Bang Jadi bener-bener jadi kemenangan untuk kita semua Kemenangan untuk kita semua itu terakhir kita capai di tahun kemarin Itu termasuk berkat doa dan lirik lagu Jadi banyak juga Jack Money yang minta saya untuk bikin lagu lagi Bapak Biar juara lagi Itu harus dikabulkan itu Bang Karena permintaan Jack Money itu harus dikabulkan Saya bilang gak ke Jack Money Itu lagu untuk selamanya, jadi menang terus nanti Amin Ternyata Bang Riko juga punya keinginan saat itu Pengen jadi musisi juga ternyata ya Ya mungkin kebanyakan orang Batak yang pengen bisa jadi penyanyi Bang Karena emang kebanyakan selalu orang Batak itu suaranya gak ada yang jelek, bagus semua Saya juga kalau main di siantar gitu ya Itu kalau saya suruh nyanyi penonton itu suaranya gak ada yang false Bang Gak ada yang bagus semua Jadi emang mungkin orang-orang Batak ini sudah terlahir suka musik, suka nyanyi Jadi Bang, waktu itu Bang pernah kepikiran untuk jadi penyanyi Terus kenapa tiba-tiba Bang jadi pemain bola Bang? Ya mungkin namanya juga sudah di sini karirnya ya Karena di dulu waktu nyanyi, proses nyanyi itu Jadi kebetulan Riko ada masalah ditempurkan di sini Kan ada operasi nih ya Iya ada operasi sedikit Ada dulu masalah di sini Jadi mengganggu, mengganggu suaranya Ya terakhir Karena kebetulan rumah Riko dekat lapangan Nah jadi saya lebih diseriusin di sepak bolanya ya sih Jadi ya sekarang kita bersyukur Saya bisa jadi dekat barang Bang Riko yang termasuk kena sekarang Jadi persidih yang menyatukan kita ya Bang? Menyatukan kita semua itu intinya Tetap persidih yang menyatukan kita Nah dulu jadi pemain bola Itu memang lingkungan Bang Riko itu pemain bola semua Orang tua itu pemain bola juga? Ya dulu papa saya itu seorang olahraga juga ya Dan kita 6 persaudara, 1 perempuan, 5 laki-laki itu semua main bola semua Bahkan kalau mungkin antar kampung itu Kita ya 5-5 itu pasti inti semua Pasti main semua Jadi ya Positinya beda-beda tapi ya? Positinya beda-beda Jadi kita kalau udah antar kampung atau antar kecamatan itu Kita udah 5 itu udah pasti inti Jadi memang kita keluarga dari olahraga Dan kebetulan juga rumah Riko itu dekat lapangan Dan di situ dari Riko itu awalnya Makanya sebelum main bola main layangan Ngejar layangan Itu lebih lari-lari ya Sampai sekarang jadi seperti ini Jadi sebenernya kita tuh kebalik Bang Saya dulu pengen jadi pemain bola Bang Jadi saya dulu waktu SD tuh dilatih sama bapak Papaku Itu setiap hari 6 jam 6 jam Dari jam 12 siam sampai jam 8 sore Makanya saya dulu item banget Bang Berarti kalau kayak gitu gimana kalau kita gantikan Abang sekarang main bola aku jadi penyanyi Aku jadi penyanyi Diterima gak kira-kira ya? Kira-kira Bosnya Persijah mungkin bisa mendengarkan ini Kita tukeran 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 ya saya jadi pemain Tapi kayaknya saya gak bisa Bang Karena fisiknya udah beda lah Karena kalau Dulu latihan terus kan Jadi dulu saya sempat ikut sekolah-sempat bola juga Terus Ada kompetisi Waktu itu disikat sama pepek lawan Terus saya jatuh hujan-hujan Pas begini patah Bang Patah Jadi itu lawan kulitah waktu itu Saya waktu itu kelopi Indonesia muda Jadi Saat itu saya striker nomor 10 Bang Saya gulilin terus Gulilin terus ya Dulu bisa main bola Karena emang latihan terus kan Jadi Pas patah waktu itu Ya udah Akhirnya Sempat berapa-berapa bulan gak main bola Karena istirahat Saat itu diajak Temen Itu Jadi vokalis Gak tau ini jadi vokalis Seru juga Kejikinya jadi disini Kejikinya jadi disini Kejikinya di musik Cuma Karena saya Suka sobat bola Jadi saya sekarang jadi pengembangan sobat bola Malah sekarang Bisa ketemu sama pemain Kelas Justru karena itu tadi Sebelumnya di Gampang Rian tadi Dia pernah cedera Dia pernah patah jadinya Mengambat karirnya di sepak bola Bahkan yang buat Riko sampai sini juga Bisa dibilang Berdekat lagu Bang Rian juga Yang ada kata Menyerah itu ya Jangan Jangan menyerah Karena kalo dibilang cedera itu Itu Udah dekat sama pemain bola Yang namanya cedera Yang namanya resiko Yang namanya pekerjaan Pasti ada resiko ya Dulu Riko namanya cedera itu Pernah dulu Mana paha Mana lutut Mana betis itu udah rata semua Udah besar semua Kayak kaki gaji itu Paling cedera Tapi Memang kalo Pada saat itu Ada lagu Bang Rian Jangan menyerah itu Memang Riko dengarin Memang betul-betul Maknanya luar biasa Dan ini memberikan Semangat tersendiri buat saya Bang Bang Riko dulu Cedera paling parah Apa bang? Dulu Pernah saya yang saya bilang itu Di kaki kanan saya Benturan itu Jadi mana paha Mana lutut tadi itu Udah rata semua Udah besar semua Kayak Kaki gaji itu Bang Itu paling parah Itu waktu belum jadi pemain profesional? Itu lagi merintis Itu lah itu Tahun yang Kalo gak salah itu Tahun 2009-2010 Abang Abang keluarkan Jangan menyerah itu Betul itu memang Saya dengarin Memang betul-betul maknanya Itu memberikan Semangat spirit baru buat saya Saya merinding lagi nih Pak Saya merinding Jadi ternyata Saat lagu itu keluar Abang lagi ngerasain susah Lagi merintis itu Makanya Bukan karena disini Bang Rian Bukan ini memang Kenyataan Realite hidup saya Jadi Kalo kita memang Mau sukses itu Cobaan itu yang bikin kita Semakin kuat Bukan Memberikan kita Jadi jatuh Jadi kalo kita di Dihadapi sama cobaan Semakin kuat Kita ngadapi cobaan itu Semakin kuat kita Untuk Semakin kuat kita Berarti memang Itulah Rahasia suksesnya Bang Riko Karena Bang Riko juga pernah merasa Saat itu ada Percobaan yang Kita pasti pernah Rahwat Iya Jadi Ternyata Abang bisa melewati Cobaan itu Dan sekarang bisa Seperti sekarang Seperti sekarang Tak ada Manusia yang sempurna Tenggung saya kan Kecil seperti ini Tapi ya Lihat Pasti kuliah sekarang Di Unimed ya Jadi Mau pendaftaran itu Saya ada test Test Sprint 100 meter itu Waktu saya Kalau tidak salah Itu 10, berapa 10 detik 10 detik Wow Berarti ya Bang Kencang sekali ya Harinya Bang Riko ini Bang Abang kan Suka Musik Dulu Ingat gak Waktu kecil lagu apa yang abang sering dengerin Waktu kecil Waktu kecil Waktu kecil banget di daerah Jaman dulu Musik yang paling suka sih Ya pasti Bang Iwan Fals ya Oh Iwan Fals Iwan Fals Salah satu legenda kita juga ya Bang Iwan Fals Karena karya-karya juga Ya Saya juga Fan banget Bang Iwan Tapi sekarang Saya tetap Bang Iwan Fals sama Mbak Priyan aja sih Ini gak bohong kan? Gak bohong Ini bukan karena ada Bang Judik aja Bukan Eh Bang Judik Bang Priyan Salah Salah Itu yang nanya Gapapa Karena kan sama-sama Bantak Kita maafkan lah Ya 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 Jadi memang dari kecil Suka Iwan Fals Iwan Fals Iwan Fals Terus waktu SMA Ngapain lagu The Masjid ya The Masjid Jangan menyerah itu yang buat saya seperti ini sekarang Jadi Selain abang juga Memcintai Sapa Kola Abang juga terlihat Suka sama musik Ya Nah Sekarang kita masuk ke ranah sepak bola Ini Pak Haye Pak Haye Pak Haye ini Seru ini Abang Dari dulu emang pengen main di Persija Dari dulu Ya tentunya Persija ini salah satu tim favorit saya Kenapa? Karena Persija ini adalah salah satu tim Salah satu klub memang yang paling besar di sepak bola Indonesia Dan salah satu klub yang ikut mendirikan PSJ sih Pak Haye Ya benar Dari tujuh klub yang mendirikan saat itu Jadi Memang Abang juga emang Nge-fan sama Persija ya Iya Nge-fan sama Persija Dulu pemain bola yang abang suka dari Persija siapa? Waktu kecil? Waktu kecil? Waktu kecilnya tetap Pak Ketua ya Nomor 20 kita Itu memang salah satu Itu dari abang kecil sampai sekarang masih mainnya juga mainnya? Masih mainnya Makanya satu panggung kayak gini Rasanya sama Abang Ismail Rasanya wah kaget juga luar biasa juga Makanya pernah saya bikin di Instagram saya Jadi Bang Ismail atau Mas Bebe? Mas Bebe sama Abang Ismail salah satu Dua itu ya Dua itu Karena memang mereka legenda bisa dicontohkan kita yang pemain muda ini Bahwasanya mereka karena disiplin mereka mereka bisa bertahan Sampai sekarang depan bulan itu memang harus kita contoh sebagai pemain muda Jadi sebagai panutan ya Bang Ismail Sama-sama sebagai panutan Jadi memang dari dulu ngefans sama Pak Haji, Ismail dan juga Mas Bebe Dari sekarang bisa main bareng malah ya Iya benar Main bareng Abang Selama main di Persija Apa hal yang paling Paling diingat Pak? Maksudnya yang bikin abang itu senang banget Bikin Komen-komen apa ya paling abang? Komen itu tentunya Sebenarnya kalau bisa cerita sedikit ya Masuk ke Persija ini bukan gampang Karena apa? Saya dari Semen Padang dekredasi ya Dan saya lihat di Persija juga Mereka lagi prestasi dan saya Saya dipanggil pada saat itu Itu memberikan suatu tantangan yang luar biasa buat saya Karena disitu kita punya target arus juara Makanya saya Saya kaget bisa dipanggil dari degredasi Makanya saya pada saat masuk ke pekerja Saya pengen nunjukkan posen saya layak di Persija itu Saat itu yang menaksir sama abang Selain Persija pak? Klub yang sempet menawar apa? Kalau waktu saya selesai Selesai dari Semen Padang itu Rata-rata klub di Liga 1 Telepon saya semua rata-rata klub Apa aja buat klub? Seperti Arema Seperti Borneo dulunya Sriwijaya Dan rata-rata semua lah Bisa dibilang klub Di sepak bola Indonesia Banyak? Banyak Belum selesai kompetisi Udah banyak klub Tapi saya bicara sama orang tua Dan orang tua bilang lebih ke Persija Karena Persija memang tidak lebih besar Dan Persija bisa bikin karir kamu lebih bagus Bukan karena yang kasih gaji paling tinggi pak? Malah di Persija bisa dibilang gaji paling tinggi itu sih Bukan di Persija ada beberapa keluarga lebih besar dari Persija Ya tapi saya bukan lihat duit Lihat penunyian Lihat penunyian Tapi saya lebih ke karir Ke karir saya buat Melaju ke depannya sih Dan abang Jatuh di Di tempat yang tepat ya? Iya Ketika abang masuk Ternyata Persija juara Karena apa? Karena saya memutuskan sesuatu itu Tetap Yang saya ajak cerita itu orang tua Karena orang tua itu Pasti tau mana yang terbaik buat anaknya itu Wah Ini satu pelajaran juga Bahwa Untuk mencapai sesuatu Untuk mengingat sesuatu Harus ada komunikasi juga Dengan orang tua ya? Harus itu Jadi bang Riko ini emang bisa jadi panutan juga Dan saya yakin Kalau bang Riko terus konsisten Bang Riko akan jadi legenda juga Bang Riko Ani Ampe Bang Ismet juga Berarti Kita jadi tau nih Ternyata Bang Riko ini Di Persija juga bukan karena Tuah ya? Karena memang Mencintai klubnya juga Mencintai klub Dan Terus dari orang tua Dan tersebut dari orang tua Pemodaan yang lain bang, tolong bersih aja bang Ken Tapi kalo ada tawaran main di MU gak apa-apa Liverpool gimana? Waduh, ini udah ngomong pas liat Ini masalahnya kita beda nih kalo di klub luar Saya MU, dia Liverpool Jadi siap-siap next year ya bang Ken? Kita punya asli juara di Liverpool tahun ini Kayaknya tahun depan lagi dong? Engga, gak mungkin Saya yakin banget 100%, kalo bisa 2000% Liverpool Kayaknya tahun depan, tahun depan lagi, tahun depan lagi gak juara-juara kok Kayaknya ceritain aja nih Tapi bang, kalo ngomongin rivalitas itu luar biasa bang ya? Gak ada habis ya Gak ada, kita makin berantem disini Jadi berantem Oke bang, ini ngomongin rivalitas nih bang Kalo di luar yang di MU, itu sampe atap main aja tuh panas bang Tapi masih dalam koridor yang bener ya Maksudnya mereka hanya sebatas olahraga Nah, abang punya mimpi gak? Nanti Kayak saya kemarin sempet ngobrol juga sama Kang Denikus Nandara Keinginan dia juga untuk kemajuan sepak bola Indonesia Dengan rivalitas Gak perlu yang namanya sampe Ada bentrok, sampe ada pertukahan darah, sampe ada yang bonyok dan sebagainya Abang melihat kejadian yang kemarin-kemarin Abang punya harapan gak buat supporter dan juga sepak bola Indonesia ke depan? Ya saya rasa rivalitas itu harus sepak bola Tetap ya harus? Tetap harus, karena apa? Karena rivalitas itu yang memajukan sepak bola kita Membuat semangat, membarah ya Tapi semua ada batasannya Ini kan di sepak bola ini lingkupnya Sportivitas lebih ditanamkan tentunya Jadi harapan saya Tetap nomor satu sportivitas Nah itu kembali ke lagunya bang Sportivitas tetap nomor satu Jadi 90 menit itu aja kita bertarung disitu di lapangan Jadi kalah menang itu sebagian dari sepak bola Kalau mau menang sendiri ya rasanya Kalau untuk hanya menang ya Bagus bikin kompetisi sendiri Jadi Kita itu harus siap menerima kalah dan menang Itu aja sih yang buat saya agak jangan Semoga kedepannya tidak ada lagi kejadian-kejadian Yang terulang Yang sangat merugikan Bukan merugikan cuma keluarga Semua Masyarakat Indonesia Khususnya di sepak bola Indonesia Jangan ada Jangan ada diturang Kita damai karena kita Indonesia Amin Saya juga sebenarnya sebagai Saya supporter juga Supporternya Persija juga Ngebayangin Kalau Rivalitas tetap Tapi Kita bisa bergampingan Ya itu Jadi Harus ada yang Apa Ini gak boleh nonton Ini gak boleh nonton Jadi Kalau aku lihat Kemarin saya juga nonton ke Inggris MD lawan Liverpool itu Ada Ada penonton away-nya Jadi Ada penonton Liverpool yang datang untuk nonton Nonton Di kandang MU Jadi Begitu juga sebaliknya Makanya Saya kebayang Misalnya Kita tahu Kepalitas Sejaan Pasif kan Sampai sekarang luar biasa Nah Ngebayangin kalau Di GBK juga ada Fansnya Persija Oh itu paling merinding Itu paling ditunggu-tunggu Itu sebenarnya Damai Kalau misalnya Di Bandung juga ada Fansnya Persija Jadi Dan itu Mungkin hanya Mesaikan lah ya Di 90 menit Abang pengen juga begitu ya Tentunya itu yang Harapan kita semua Bukan cuman aku pasti Semua Pecinta sebab boleh itu Harapan yang paling utama Agar Rivalitas itu Hanya di dalam lapangan 90 menit itu aja Karena di Selebihnya Saudara kita Indonesia Seperti yang kita bilang tadi Jadi jangan ada Dendam-dendam Kalau ada dendam Itu Rasanya Itu yang menjadikan Kita jadi Sebergeni terus Prestasi kita Saya juga bayangin bang Sebenarnya Kalau nonton bola Itu bisa ngajak keluarga Anak kecil Jadi bener-bener jadi Hiburan Karena Saya kemarin sempet ke Thailand Nonton bola di Thailand Itu Industri di Pasapun di Thailand itu Luar biasa bang Jadi Bener-bener sekeluarga nonton Anak, ibu Bapaknya nonton Terus Pas Selesai Perandingan mereka Tengokin pidolanya Pintang foto dan sebagainya Dan sekarang ini kan Mungkin banyak juga yang Was-was gitu Kalau besok stadion Takutnya nanti ada rusuh Dan sebagainya Ya mudah-mudahan Banyak kita doain ya Kedepan Dengan Ya bisa Industrinya bisa Diperbaiki lagi Terus Kinerja PSSI juga Bisa lebih baik lagi Amin 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 Harapannya sebenernya ini bang Kalau saya bang Ya Pengen Industri sama bola Indonesia itu Bener-bener sehat Dan Limpalitas itu satu aja sih Intinya di diri kita sendiri aja Nggak usah kita urusin orang lain dulu Diri kita sendiri Perbaikin gimana Kalau sudah bagus Diri kita sendiri Mungkin kita bisa memperbaiki Sepak bola kita ini Porter kita bisa satu Kalau Kalau dari diri kita masih Masih ada dendam Masih ada Ya bakalan seperti ini terus Tapi rasanya itu Bagaimana artinya ya Karena itu merupakan diri kita sendiri Dan Harapan saya di Sepak bola Indonesia ini Tentunya Semoga kedepannya kita Udah bisa lebih Ngejar prestasi bang Yang mana sih Cerita sejarah-sejarah terus Kita harus mencari Kesalahan orang lain Mencari ini Nggak penting sih rasanya Karena sekarang Udah waktunya kita Berbicara tentang prestasi Karena kita lihat Negara-negara lain Sudah mereka gimana Perkembangan sepak bolanya Jadi kita jangan sampai jauh Ketinggalan dari mereka Kita harus Waktunya ngejar prestasi Karena kalau saya lihat Pemain bola Indonesia itu Udah jago-jago bang Iya Sekarang kita terus terang Ini Pemain sepak bola kita Sekarang sudah banyak Diminati sama Negara-negara lain itu Tentunya kita sudah Menurut sepak bola itu Sudah berkembang bang Ya Jadi makanya saya bilang tadi Kita kelola sepak bola TNI lebih baik lagi Dan buat sporter Lebih Solit lagi Lebih dewasa lagi Lebih dewasa lagi Dan lebih Bisa Langgapin adalah hiburan Hiburan Karena spakolin bukan Cuma hiburan Bukan cuma ini Tapi spakolin Lebih jadi wisata juga Wah Semua bisa menikmati Siap Oke bang Terima kasih Oke bang Ini Terima kasih bang Waktunya bang Tapi saya mau sedikit Manya sedikit lagi bang Boleh gak Kayaknya Waktu saya ini bang Udah gak tepat lagi Karena buru-buru juga mau latihan Karena ada sesuatu juga yang paling penting Agak Maaf bang ya Inilah Kalau mau main sibuk ya Bang Dikit-dikit lagi bang Bentar Nanti Nanti aja bang Mungkin ada di tag berikutnya Kita bisa ketemu lagi Lebih asik Jadi sebelum aku berangkat bang Ini ada sedikit Apa nih bang Ini sedikit Dari semetang dulu Oh Bentar Bentar Waduh Oh ini Oh ini yang telana waktu Ini telana waktu Yang juara Yang juara kemarin Oh yang juara kemarin ya Terima kasih bang Terima kasih bang Salahnya ketinggalan kemarin bang Ini Ini bener-bener jelas Bekas dipakai ya bang Ini bener-bener jelas Bekas dipakai Ini bintangnya udah mau Ini bintang hilang ini Bekas leading-an orang juga Bang Sama ini Ternyata Ini waktu di Semen Padang Ini waktu Sese di Semen Padang dulu Terima kasih bang Terima kasih Ya udah Sebelum pulang bang Karena abang udah Harus balik Saya juga mau minta Tanda tangan dulu Ini idola mengidolakan Idola ini namanya Abang idola saya juga Ini Waktu Ini di piala apa ya Oh piala presiden bang Oh bukan piala Danone ini ya Seratus Ini piala presiden Ini Tolong bang di tanda tangan bang ya Dan tentunya ini Saisnya bukan L ya Ini S Ini S Kalo L udah pasti jadi selimut ya Di Mana sini bang Bapak Oke Satu lagi Satu lagi Yang Ini semen Ini gak ada yang punya Abangnya Gak ada yang punya Ini Nomor 20 lagi Ini masih Beruntung 20 Ali disini Kalian Gak Masih Gak 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 Terima kasih.